Pertandingan dengan baik Di next do it we can all be better Jadi oftentimes yang di rastangan Pertandingan saya DYKAN Persulit dari saya Karena Dari posisi badan Nggak Berbicara menurun Jadi mungkin serangan kita juga Setidaknya menurun Dan Pemenangan dari Malaysia pun Dari termasuk Mungkin kalau bisa menambahkan di poin-poin terakhir Kita kurang keliling, mungkin tertawa suasana juga, tapi kondisi badannya kurang menginjang, jadinya kurang bisa membunuh dan kurang bisa menggunakan itu. Tapi jika bilang ada problem di kondisi badan, tapi evaluasi lainnya apa yang tersebut? Mungkin evaluasi lainnya kita akan menambah dari segi fisik, dari segi stamina, karena kita tahu di turnamen 500 ke atas itu lawan-lawannya sangat tidak mudah, Pertahanan mereka sangat bagus, tidak gampang mati juga, jadi kita harus tambah dari tenaga tangan, visi juga, dan tenaga kaki, kita harus bekerja lebih jangka lagi. Bagi persenangan kalian sendiri, apakah bisnis 100 ribu ini jadi capaian terjauh nggak sih? Mungkin kalau dari kita berdua mungkin ya, terutama saya sendiri, saya sangat lebih terangga dengan performa di turnamen ini, apalagi di rumah sendiri. Bisa memulihkan senang biasa yang terbaik, dan semoga di next turnamennya bisa menjadi motivasi lebih. Apa yang bisa menerima satu malah dari segi bulan itu, bahwa konsepnya siapa ini yang dia lakukan segi bulan itu? Sebenarnya saya bukan pressure sih, mungkin saya akan memotovasi kita untuk bermain dengan baik. Sebenarnya, setelah ini, mungkin di next-nya kita akan main di Jepernokan. Itu masih di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Mungkin kalau dari target kita pribadi, kita dari awal tahun, kita pengen bisa 62 lebih besar dunia. Dan semoga pencapaiannya bisa lebih dengan performa kita kali ini, mudah-mudahan menikahkan percayaan diri juga buat kita berdua. Dan semoga bisa berdua untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.